Halo guys kembali lagi dari Tottenham Terik Glowing kita akan membahas cara setelan awal di Atoket terbaru atau Atoket tahun 2023 nah kita langsung aja pilih mulai kita masuk nah disini kita langsung masuk aja guys kemarin cara nginstal dan downloadnya udah saya bikin tutorialnya nah tampilan awal seperti ini ya guys ya tampilan awal barunya big biasanya seperti ini setarnya kayak gini nih yang sama aja ya guys ya tahun 2022 ini November saya kemarin bikin oke kita memilih ke istilahnya ya sama ya kayak Neo nah tampilan ini kita akan buang dulu satu dulu ya guys ya tadi saya di otomatis ini nah disini kita sebelum kita bahas dulu kita tampilannya dulu biar nyaman nah maksudnya nyaman itu kayak gimana ini tampilan tampilan bukan tampilan ibaratnya nggak kita komplit gitu ya guys ya tidak ada ekstra buat tiga dimensi in buat tampilan tiga dimensinya enggak ada cuma ada dua dimensinya doang tampilannya seperti apa tolnya ya guys ya enggak ada nah caranya gimana biar muncul seperti itu kita langsung di sini pilih ke setting ini nah disini ini gambar itu ya apa gambar gear ada di sini panahnya untuk Atoket biasanya di Atoket 2010 ke atas kalau nggak salah ini ya luar dimulai dari 2010 kalau nggak salah ini kalau nggak salah ya saya pernah gunakan 2010 soalnya Hai kalau nggak salah harus harus udah bisa kayak gini istilahnya ya Nah sini kita akan ubah ke 3D molding ke sini ya guys ya Nah di sini saya ada Atoket 2007 juga tampilannya jadi udah sinkron masuk sini jadi kita langsung aja ke 3D nah tampilan seperti ini nyamannya ya kenapa disebut nyaman itu Nah di sini ada istilahnya yang box atau extra buat tiga dimensi in dan tampilan tiga dimensi tampilan-tampilan apa objek dua dimensi dan tiga dimensi dan di sini ada objek ketebalan bukan ketebalan yang kasih warna buat udah menjadi tiga dimensi maksudnya dan seterusnya nah sini sebelum kita membahas lain kita lihat dulu unit satuannya kita coba kita eh sorry kete dulu ini yang bawah ya tinggal kita enter nah disini kita ngubahnya cuma milimeternya aja jangan satuannya ya guys kenapa ya di sini kalau atau ke 2000 yang 2010 ke atas itu nggak usah diubah ya guys ya kalau di ininya nggak usah biarin aja Nah kalau yang ini baru kita ubah ke milimeter kita oke nah kalau udah oke seperti ini kita eh coba kita eh pilih dash dulu atau kita klik kanan ke provinsi seperti ini di sini kita nggak akan dibahas ya guys ya soalnya di atau ke 2000 terbaru itu eh terbaru ini ini saya enggak akan bahas ini udah nggak ada di kita bahas ya ya tinggal kita close aja terus kita coba istilahnya apa ya apa ya eh tuh coba EDS sama ya kayak tadi ya Nah ini DSGC atau drafting settingan nah terus disini kita objek yang mana nih objek yang dua dimensi nah ini kita centangin semua ya guys ya kenapa harus dicentangin eh biar enak bikin tiga dimensinya eh biar enak lah bikin lainnya dan seterusnya ya objek-objek tontonnya biar enak kita centangin aja kalau nggak dicentangin ya cobain aja bikin satu benda pasti kesusahan gitu aja guys ya kita centangin nah terus ini objek yang tiga dua dimensi ya dan ini tiga dimensi objeknya di sini kita centangin semuanya juga sama ya kalau udah oke ini seperti ini kita tinggal kita oke aja ya kalau udah seperti ini tinggal kita lanjut ke tekan D enter nah disini kita akan atur unitan bukan unit satuan ya atau koma-komaan di sini belum diatur masih ada koma-koma ininya seperti ini ya guys ya nanti kalau ada ukuran terus enggak mau ada komanya gitu ya guys jadi kita atur dulu ukurannya kita pilih ke mode disini kita akan tidak ngebahas satu-satu ya guys ya karena banyak banget yang kita bahas itu adalah fungsi-fungsi utamanya yang sering kita gunakan di dalam eh gambar disini kita pilih ke update ya guys ya yang ini ini kan sama yang ini emang enggak jauh beda ya guys ya cuma kita pilih ke sini atau yang ini juga sama terus dan kita lanjut lagi ini sudah ini enggak usah diubah textnya textnya enggak usah diubah pinnya enggak usah diubah juga nah disini kita dimensinya diubah ya kosong-kosongnya biar tidak ada komanya ingat kita klik tuh seperti ini yang ini enggak usah diubah ini enggak usah kosong dan coba kita lanjut lagi nah itu aja ya guys ya yang ini udah udah selesai ini masalahnya Nah kalau yang 25 itu aduh ya 252,5 itu ini buat ke apa ya ibatnya eh ukuran bukan-bukan ketebalan buat sudut garis ininya nih ukuran seperti ini ya guys ya ini bisa diubah diatur-atur biasanya kalau di diatur di ini itu biasanya kalau mengukur di dibentuk tampilan seperti ini tidak menggunakan layar kayak gini ya tapi di model ya bikin ukurannya yang jadikan kalau ukuran di model air itu eh ibatnya skalanya satu-satu kadang-kadang enggak sesuai gitu tapi kalau di dayori itu ini mah udah otomatis jadi enak gitu Oke tinggal oke aja Hai nih udah selesai guys ya Coba kita ulangin lagi atau ST coba nah disini ini masalahnya eh ukuran bukan ukuran tapi ya ibatnya eh tulisan-tulisan ukuran ukuran buat ukuran ya guys ya di sini bisa kasih miringnya miring misalnya pengen miring berapa dan ininya tulisannya pengen diubah bisa seperti ini ya kalau ini enggak terlalu penting ini ya ime tergantung tergantung yang makanya tapi ini enggak terlalu iso ya ibatnya enggak terlalu kepake gitu ya jadi kita cancel aja nah itu aja ya guys ya cara nyetting awal atau ke 2000t atau ke terbaru semoga mempahat videonya memaaf kalau ada kesalahan dari video ini kalau ada kesulitan atau ada kesalahan kesalahan yang belum Pak yang belum paham dan dimengerti silahkan ya komen nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi atau dalam bahasa bikin tutorial dan selanjutnya itu aja ya guys ya mohon maaf ada kesalahan sampai jumpa kembali guys